Telah terjadi kecelakaan laut kapal penumpang SP Evelin Kaliska 01 di perairan Sungai Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Hilir Pada hari ini Kamis 27 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di perairan Sungai Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indra Hilir Telah terjadi kecelakaan laut kapal penumpang SP Evelin Kaliska 01 dari Tembilahan dengan tujuan Tanjung Pinang dekat Pulau Burung yang mengakibatkan kapal terbalik Kronologis kejadian sebagai berikut Pada hari Kamis 27 April 2023 sekitar pukul 10.10 WIB kapal berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan Dengan penumpang sekitar 61 orang termasuk anak-anak yang dinakaudahi saudara saran dan 5 APK dengan tujuan Tanjung Pinang dan akan singgah di Sungai Guntung untuk mengambil penumpang Dan sekitar pukul 12.30 WIB kapal bersandar di Pelabuhan Sahabander Haka Sungai Guntung Kejamatan Kateman untuk mengambil penumpang dengan tujuan Tanjung Pinang Sekitar pukul 13.00 kapal bertolak kembali menuju Tanjung Pinang dengan muatan penumpang sekitar 71 orang Dan pada saat itu cuaca di laut cukup baik Setelah kapal berjalan kurang lebih 15 menit di perairan Sungai Tawar Kecamatan Kateman Kapal menghantam tunggul nipah yang hanyut di perairan sehingga mengakibatkan kapal tidak terkendali dan akhirnya terbalik Sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap penumpang yang tenggelam akibat kejadian tersebut Informasi yang diimpun sekitar korban selamat 36 orang dan korban meninggal 5 orang Sampai saat ini masih melakukan penyisiran di sekitar TKB Muzi Muzi